tiba-tiba mas butuh teman gitu kan kalau di karaoke bahasan wayang bayar koncoku gandu duit loh kok gandu duit-duit karena nggak bisa bayar pbcs lagi ingat Pak ya kebohongan yang pertama itu akan menyebabkan kebohongan di belakangnya lagi nyari tambah ruwet jadi mending Anda jujur aja deh walaupun anda nanti dimarahin ya udah resiko Tadi kan udah senang-senang udah hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Joker Setiawan di channelnya jatuh nih bos subscribe dong dan kali ini seperti biasa di video sebelumnya saya kan udah membuka line WhatsApp untuk curhat sesi curhat sesi request dan lain-lain ini sudah ada WhatsApp yang masuk YouTube dan saya akan membaca hanya untuk kalian WhatsApp dari salah satu teman kita yang pasti namanya tidak akan kita sebutkan karena alasan privasi dan juga untuk kayak menjaga kalau identitas itu kan nggak boleh di-share di media sosial gitu loh kita jadi nggak bisa untuk melakukan publikasi jadi WhatsApp seperti ini nih WhatsAppnya sebentar dia akan masuk buat kalian yang pengen WhatsApp juga boleh mau curhat apapun itu minta solusi atau mungkin berkeluh kesah tenang aja privasi akan kita jaga ini dari seseorang yang dari dari kabupaten kediri teman-teman ini bunyinya begini Assalamualaikum Cato Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya minta solusi wingi aku ini jadi ini ini WhatsAppnya dia dalam bahasa Jawa daerah kediri ya nanti akan kita translate kan ke bahasa Indonesia ya nanti ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saya mau minta solusi wingi aku di Kongkon Bojoku buwoh jadi buwoh itu kalau di bahasa Indonesia seperti kondangan gitu loh guys kondangan di acara nikahan nah itu kalau di kediri namanya buwoh soale Bojoku buwoh di tempat lio jadi kan undangannya bareng tadi bagi tugas jadi mungkin nih suami dapat undangan istri dapat undangan jamnya bareng harinya bareng daripada nanti lama-lama dia bagi tugas suami dan istri suaminya dimana istrinya dimana kemudian terus pas aku buwoh aku pedoan kan caku plek jadi kayak temen so temen apa namanya temen yang udah deket banget besti gitu kalau perempuan-perempuan di Jakarta itu bilang yang besti ya kalau di Jawa Timur paling ya koncoplek bilangnya terus Nek Buwan kan enek elektun nah elektun itu jadi di di tempat kondangannya itu dia ada hiburannya kayak penyanyi yang itu loh yang diri pakai keyboard itu itu elektun disebutnya ya aku pengen nyanyi tapi izin dia itu ingin nyumbang lagu tapi malu kemudian lah karo koncoku dia karaoke Mari mulai tekok buwan kuih jadi untuk kayak gini aku aku mau nyumbang lagu tapi malu terus kemudian cerita nih sama temen ya temen aku pengen nyumbang tapi malu nih gimana akhirnya sih si temennya tadi itu kayak usul nanti aja yuk kita habis ini kita karaoke gitu karaoke oke lah karo koncoku dia karaoke Mari mulai tekok buwan kuih nah mereka ini aku pengen nyanyi cak ya maklum suwi gak tau nyanyi jadi udah lama banget nggak pernah karaoke jadi makanya pengen banget nyanyi tapi karena mungkin dia agak malu ya malu di tempat kondangan tadi akhirnya dia memutuskan ikut temennya untuk menyanyi di karaoke singkat cerita wis teko karaokean aku sewa rum Mari ngonokan ambil petugasnya ditawani butuh teman atau tidak durung sampai tak jawab koncoku muni butuh nah jadi kalau di karaokean gitu ya kurang lebih kan ketika udah sewa rum udah check-in udah masuk rum udah mulai nyanyi gitu itu ada waitress itu loh kalau apa namanya petugasnya di depan customernya atau gimana itu ya customer service dan suka buka pintu mas butuh teman gitu kan kalau di karaoke ya kayaknya gitu ya kalau ceritanya sih iya dia butuh teman enggak gitu nah ini belum sempet ngejawab dia itu temennya udah butuh gitu akhirnya pilihlah salah satu LC ya LC di sini sebutnya LC ya jadi akhirnya mereka memilih salah satu LC dan mereka bertiga itu aku karaku nyanyi tiga jam oke jadi LC di Jawa Timur di daerah sini itu pekerjaannya menemani nyanyi kayak ya apa ya ada orang berkarauke terus gitu ya perempuannya gitu ya menemani menemani doang gitu itu LC jadi mereka sewa rumnya tiga jam bahasan wayang bayar koncoku gandu duit lo kok gandu duit Hai hehehe jadi temennya ini ternyata nggak bawa duit kawan-kawan ya dia padahal dia ngajak loh resek nih temennya ya ngajak ngajak nggak bawa duit jadi aku yang bayar jadi yang ngebayarin tuh yang ini yang cerita ya dia kan tadinya ngajak temennya tapi yang baiknya cerita parah nih parah 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 kemudian apa sih duitku kurang ini jadi uangnya itu kurang buat ngebayar totalan bilnya karaoke tadi ya mungkin bayar LC nya berapa rumnya berapa kurang kan juga oleh utang toh ya jelas biasanya kalau di rumrum nggak bisa kita itu bon nggak bisa ya kita harus cash jadi fiction ku tak tinggal ngejaminan Oh ya jadi ternyata di yang kirim WhatsApp itu tadi kan apa bahwa fiction ya mungkin terus karena uangnya kurang fisiknya nanti buat jaminan gitu loh oke fitnya tinggal nanti ambil uang gitu lah aku bingung apa alasan pihak robo juku lebo juku nekok nevixen nih minta solusinya cak to makasih jadi yang cerita ke WhatsApp ini ini bingung karena fixennya itu di dijadikan jaminan dia akan harus nebus nih sementara kan istrinya nggak tahu kalau akhirnya dia karaoke ya jadi dia ini bingung mau alasannya gimana minta solusi ke channel ini buat kawan-kawan kalau punya ide boleh komen di bawah ya idenya gimana tuh kalau udah karaoke tuh temennya aja karaoke temennya ternyata nggak bawa duit terus kemudian dia harus bayarin uangnya kurang juga harus itu kandak fixnya harus ditinggal di situ aduh besen murahnya lain kali kalau apa ya kalau mau ke tempat-tempat hiburan gitu ya mbak ya jangan bawa uang pas ya kan suka anggaran memengkak kemana-mana karena nggak bisa bayar PPJS lagi itu kalau sarana saran dari Joker Setiawan sih ya sebagai pembawa acara pada kali ini saran saya adalah ngomong masalah kristik ya gimana lagi itu uang dibawa istri ada pembawa haranya hahaha oh buat temen-temen ya buat pengalaman saja jadi kalau ada kejadian ada tuh diajakin temen kemana kita pastikan uangnya ada duluan keren 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 Pak yang ada di sana yang udah WhatsApp terima kasih ya udah WhatsApp kalau saya solusinya itu gini Pak ya kalau istri Anda itu orangnya pemaaf Anda ngomong aja deh ya Anda ngomong aja bahwa kendaranya itu di dijadiin jaminan di tempat karaoke gitu aja udah terima aja nanti kalau dimar-marin istri ya udahlah kan udah ngelakuin ya jadi jadi nggak papa jujur saja walaupun jujur itu pahit hahaha jadi bisa buat untuk pembelajaran dan untuk pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita itu kalau disuruh kemana ya jangan kemana-mana lagi gitu ya langsung pulang aja nah ini kalau begini udah repot kalau mungkin Anda mau nih coba-coba cari alasan lain mungkin motornya rusak atau gimana ingat Pak ya kebohongan yang pertama itu akan menyebabkan kebohongan di belakangnya lagi nanti tambah ruwet jadi mending Anda jujur aja deh walaupun ada nanti dimarahin ya udah resiko tadi kan udah seneng-seneng udah hebat oke oke sebenarnya ada lho lagu yang pada bulan akhir-akhir November ini hits banget yang berkaitan dengan namanya LC atau tentang penyanyi itu dari yang diciptakan oleh Nurbayyan jadi Nurbayyan ini musisi seniman dari Jawa Timur ya yang lagunya itu banyak dia udah nyiptakan lagu yang judulnya bentar-bentar lagunya judulnya Mangku Pura kalau buat mungkin di Indonesia yang daerah Jawa Timur tahu lah Pura itu apa ya tapi kalau di Indonesia secara umum kayak Sulawesi dan Maluku aku mungkin belum tahu Pura itu LC atau wanita penghibur yang ada di tempat hiburan seperti karaoke kurang lebih liriknya lagu ini liriknya lagunya kayak gini dan bali oneng omah bucemu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni panteng kowe jujur janji rambaleni aku pada bagian penting aku pada bagian bucemu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni ya wanita mana yang suaminya kalau karaokean tanpa izin pula kok fixennya ketinggalan disana buat jaminan yang nggak marah yang nggak ada lah panteng kowe jujur janji rambaleni nah itu anda itu jujur dan janji tidak akan mengulanginya lagi gendang maafan turuh isu isu senang pagi oke aku aku wis nate kondo awamu ojo terusan begitu sumpah ojanji karo ati musici loro telu mangku pura neng karaokean demek pupu sampe mungga neng semeru mangku pura duduk penggawean luwe penting mikir o masa depanmu jika kamu nah itu jadi kalau jadi untuk masalah pura pura tadi itu hanya untuk have one saja jangan terlalu Jangan terlalu di priodisan Oh pura lo dicinta ya lama gitu La mah dik luwe penting mikir o masa depanmu betul sekali lebih baik mikirin masa depan aja deh jangan yang gitu-gitu ya kalau mau karaoke sama istrinya diajak ya jangan kalau ditawarkan sama web terus ya butuh teman atau tidak enggak udah istri namanya juga dia itu marketing jadi selalu nawarin ya wanita-wanitanya itu ditawarin gitu jadi buat pelajaran anda buat bapaknya ada di pikiran udah makasih udah kirim WhatsApp ke sini buat kalian yang nanti pengen curhat atau bingung nih masalahnya solusinya gimana bisa WhatsApp saja di sini 081336 108700 atau nanti link WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi Terima kasih udah 13 menit ya melihat video ini dan buat kalian enggak mau ketinggalan nanti ada video apa lagi di channelnya cato ini cerita-cerita apalagi bisa subscribe dan juga lonceng untuk supaya kalau ada video baru itu kalian dapat notif tinggal klik langsung masuk gitu loh cukup sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Jokor Setiawan dari channelnya cato di bawah subscribe dong dan see you guys on the next video bye-bye